Halo bosku, salam youtuber pemula Jika kalian ingin videonya mendapatkan penonton dan subscriber yang banyak Kalian tidak boleh asal-asalan ketika mengunggah videonya ke youtube Disini saya akan memberikan langkah-langkah yang benar mengunggah video ke youtube Supaya video tersebut bisa dibaca oleh sistem algoritma youtube Dan kemudian direkomendasikan atau disebarluaskan kepada penonton oleh youtube dengan sendirinya Dan saya juga akan tunjukkan cara supaya video kalian nanti bisa menghasilkan uang dari youtube Langsung saja yang pertama harus dilakukan sebelum video diunggah ke youtube Adalah mengganti nama file videonya Karena biasanya video yang selesai direkam atau diedit Nama filenya masih menggunakan nama bawaan yang pastinya sulit untuk dibaca Caranya disini kalian buka video yang ingin di upload ke youtube Kemudian ubah di bagian namanya dengan kata kunci video Atau gampangnya kalian buat namanya sesuai dengan isi videonya Dan jangan lupa juga untuk menambahkan nama channel youtube kalian Karena ini berguna juga untuk memberikan informasi ke sistem algoritma youtube Setelah kita ganti namanya Video kita artinya sudah siap untuk di upload ke youtube Kalian boleh dari studio youtube Atau bisa juga langsung dari aplikasi youtube Dan hasilnya nanti sama saja Yang penting yaitu cara kita mengunggah videonya Disini saya contohkan dari aplikasi youtube Langsung saja kita upload video Kemudian pilih video yang sudah kita siapkan tadi Nah di bagian tambahkan detail video Kita kosongkan saja terlebih dahulu Dan di bagian visibilitas video Harus kita setel ke tidak publik Karena jika kita setel ke publik Algoritma youtube akan langsung bekerja Dan membaca data dari video kita Sedangkan data di dalam video belum kita lengkapi Nah jika kita setel langsung ke publik Inilah yang sering membuat performa awal video tidak bagus Dan kedepannya nanti video juga susah untuk mendapatkan penonton Berikutnya kita pilih penonton Apakah video kita di buat untuk anak-anak atau tidak Dan apakah video kita ini ingin dibatasi usianya Untuk 18 tahun ke atas atau tidak Setelah menentukan penonton Kita langsung saja upload videonya Selanjutnya saya akan tunjukkan Cara melengkapi metadata Dan menyeting keseluruhan bagian informasi video Supaya performa video kita ini Nantinya bisa menjadi bagus Dan disebarluaskan oleh youtube Tapi sebelumnya saya informasikan lagi Buat kalian yang ingin cepat mendapatkan 1000 subscriber Seperti teman-teman yang lain Caranya sangat mudah sekali Yaitu kalian masuk ke komunitas youtube jalan sugit Nah disini kalian masuk saja ke kolom komentar Kemudian tuliskan komentar kalian Supaya teman-teman kita yang lain Bisa subscribe ke channel youtube kalian juga Dan di kolom komentar postingan komunitas jalan sugit ini Memang disediakan kepada youtuber pemula Untuk saling support dan saling subscribe Dan di setiap harinya saya memilih salah satu komentar Di postingan komunitas Untuk saya bantu promosi videonya Langsung secara gratis Di tab komunitas youtube Jadi kalian jangan sampai ketinggalan Untuk like dan berkomentar Di update terbaru Postingan komunitas youtube jalan sugit Dan buat kalian yang ingin dipromosikan secara berbayar Bisa langsung kirim pesan ke instagram saya Yaitu sugi underscore setia Kalau sudah mari kita mulai videonya Let's go Kita langsung saja masuk ke aplikasi YT studio Kemudian kita edit video yang barusan kita bungkah tadi Nah semua bagian metadata dan informasi video Harus kita lengkapi dengan baik dan benar Yang pertama adalah gambar thumbnail atau sampul video Thumbnail berfungsi untuk meningkatkan nilai CTR video Dan jika nilai CTR nya tinggi Maka video akan semakin ditayangkan ke penonton yang lebih banyak lagi Disini kita bisa mengganti gambar thumbnail Dengan foto langsung dari galeri hp kita Saya sarankan kalian untuk menyiapkan foto thumbnail nya Menggunakan aplikasi Pixelab Karena di aplikasi ini kita bisa membuat ukuran dan resolusi gambar thumbnail Sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan oleh YouTube Yang kedua adalah judul video Untuk membuat judul video kita perlu melakukan riset kata kunci terlebih dahulu Cara meriset kata kunci judul kalian bisa gunakan kolom pencarian YouTube Tapi sebelumnya aktifkan dulu mode samaran di aplikasi YouTube kalian Ini supaya kita mendapatkan hasil riset yang paling relevan Nah disini ketikan saja beberapa kata yang berhubungan dengan video kalian Kemudian otomatis mesin pencari YouTube Akan menyarankan beberapa kata kunci yang paling sering dicari Dan ditemukan oleh penonton Kalian tinggal pilih saja yang paling cocok dengan video Untuk dijadikan sebagai judul video Dan kalian boleh juga menambahkan kata lain di bagian akhir judul videonya Tetapi urutan kalimat kata kunci ini tidak boleh berubah Dan posisinya juga harus berada di awal judul Dengan menggunakan judul yang mengandung kata kunci Video kita akan lebih mudah dibaca oleh sistem algoritma YouTube Dan akan diarahkan ke penonton yang tepat sesuai dengan videonya Selanjutnya bagian deskripsi video Deskripsi video tidak kalah penting dari judul video Karena bagian deskripsi video juga dibaca oleh sistem YouTube Kita buktikan disini dengan cara mengetikan kata yang acak di kolom pencarian YouTube Dan hasilnya muncullah beberapa video saya Yang sama sekali di bagian judulnya tidak ada kata seperti yang kita cari Ini karena di kolom deskripsi videonya Sebelumnya sudah saya tambahkan kata yang acak Yang sama dengan kata yang kita cari Artinya YouTube membaca juga data video sampai ke dalam kolom deskripsi Untuk membuat deskripsi yang baik Yaitu dengan cara menyisipkan beberapa kata kunci video Di awal kalimat deskripsi kita tuliskan lagi judul video secara lengkap Kemudian masukkan lagi beberapa kata kunci lain yang berhubungan dengan videonya Cara meresetnya kita gunakan lagi pencarian YouTube Dan masih dalam mode samaran Ketikkan dua kata atau lebih Kemudian pilih beberapa kata kunci yang sesuai dengan video Dan pasang di dalam kolom deskripsi video Kemudian kalian bisa riset lagi dengan beberapa kata kunci lain Yang tentunya masih berhubungan dengan video kalian Ini supaya video kalian juga bisa dijangkau oleh penonton lain Yang mencari menggunakan kata kunci tertentu Kemudian mengaktifkan monetisasi atau memasang iklan Nah supaya video kita bisa menghasilkan uang dari YouTube Kita harus mengaktifkan monetisasi videonya Dan nantinya video kita akan dipasang iklan Nah bayaran dari iklan tersebutlah yang akan menjadi pendapatan kita dari YouTube Selanjutnya kita bisa menambahkan video ke dalam playlist yang sudah ada di channel YouTube kita Ini supaya mempermudah penonton untuk mencari video dengan topik tertentu di dalam channel YouTube kita Dan pemutaran video di dalam playlist dinilai juga oleh YouTube Kemudian kita masuk ke bagian opsi lainnya Yang pertama yaitu bagian tag video Tag adalah kata kunci deskriptif yang membantu penonton juga untuk menemukan video kita Untuk cara mereset tag video kita bisa gunakan aplikasi tag you Kalian bisa cek link aplikasinya di kolom deskripsi video ini Caranya kita masuk ke bagian saran kata kunci Kemudian ketikan saja beberapa kata yang ingin kita reset Maka aplikasi ini akan memberikan beberapa kata kunci yang paling sering dicari dan ditemukan oleh penonton Kita bisa langsung salin semuanya Atau memilih beberapa kata kunci saja dan dipasang di kolom tag video Di dalam tag video jangan cuma menggunakan satu kata kunci Tapi cobalah untuk mereset lagi dengan kata kunci yang lain Dan jangan lupa juga untuk menambahkan nama channel YouTube kalian Kemudian kategori video YouTube menyarankan kita untuk konsisten dengan satu buah kategori Dengan fokus ke satu kategori akan mempercepat terbentuknya algoritma di channel YouTube Sehingga channel lebih cepat untuk berkembang Jika channel menggunakan kategori yang sama di setiap video Kategori video tersebut dengan sendirinya akan ditetapkan sebagai kategori channel YouTube nya Contohnya channel saya ini ditetapkan oleh YouTube dengan sendirinya sebagai channel teknologi Karena setiap video saya menggunakan kategori tersebut Nah jika kalian bingung kategori apa yang paling cocok dengan video kalian Kalian bisa memilih kategori yang paling umum digunakan yaitu blog dan orang Kemudian lisensi YouTube standar ini artinya kita tidak mengizinkan video kita untuk digunakan ulang oleh orang lain Dan creative comments artinya kita pemegang hak cipta video Tapi video kita boleh digunakan kembali atau diedit ulang oleh orang lain Di bagian izinkan penyematan Jika diaktifkan artinya kita mengizinkan video untuk disematkan dan bisa diputar di luar aplikasi YouTube Komentar disini kita pilih saja untuk tahan komentar Supaya tidak ada komentar yang tidak sopan di video kita Dan kita urutkan komentarnya dari yang terpopuler Kemudian yang terakhir kita aktifkan jumlah like di video kita Setelah semua metadata dan informasi video kita lengkapi Barulah saatnya kita setel visibilitas videonya ke publik Kemudian kita klik simpan Nah disini jika video kita sudah disetel ke publik Maka algoritma YouTube akan langsung bekerja membaca informasi di dalam video kita Kemudian dengan data dan informasi yang sudah lengkap Video kita akan direkomendasikan oleh sistem YouTube Ketempat-tempat penemuan dan pencarian video di YouTube Di antaranya yaitu halaman beranda YouTube Halaman subscription Notifikasi video Online pencarian YouTube Dan rekomendasi video Selanjutnya jika performanya bagus YouTube akan terus meningkatkan tayangan video Untuk menjangkau penonton yang lebih luas lagi Bagian performa video yang dinilai oleh YouTube Yaitu dimulai dari reaksi dan interaksi penonton ke video tersebut Dan penilaian akan lebih mengacu ke nilai CTR video dan retensi penonton Jadi dengan cara mengupload video seperti tadi Video kita akan mendapatkan performa yang bagus Karena ketika video di publik Data di dalam video sudah lengkap Dan performa awal dari video Inilah yang akan membuat video Mendapatkan penonton dan subscriber yang banyak Tentunya juga video bisa menghasilkan uang dari YouTube Di video selanjutnya kita akan membahas Cara kerja tempat-tempat penemuan video di YouTube Dan bagian performa video yang menjadi penilaian YouTube Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih